Allahumma salli'ala Muhammad saking mulianya Al-Quran apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia dan dimulyakan dunia akhirat Coba kita pikir Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui lantaran malaikat Jibril malaikat yang paling mulia diwahyukan kepada Rasulillah Muhammad sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang paling mulia diturunkannya di bulan Ramadan bulan yang paling mulia pada malam Laylatul Qadar malam yang paling mulia maka apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia Allahumma salli'ala Muhammad paham orang ini apa baik sing urusan karo Qur'an sing hubungan karo Qur'an mesti mulia ni kuau Quran diturunkan oleh Allah yang paling mulia semua yang bersetuhan dengan Quran menjadi mulia melalui rantaran malaikat Jibril maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena membawa wakil Al-Quran diberikan kepada Rasulullah Rasulullah menjadi makhluk yang paling mulia karena menerima Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi bulan paling mulia karena Ramadan dipilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran pada satu malam yang disebut dengan Laylatul Qadar Laylatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran maka siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan mulia dunia akhirat Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad saking hebatnya Quran jangankan dibaca mendelok saja menjenggilkan menjenggilkan memanteleng itu sudah dapat pahala dilihat aja dapat pahala Quran makanya mudah-mudahan semua yang hadir diberi pertolongan Allah untuk jadi orang-orang yang rajin baca Al-Quran kalau bisa ODOC one day one juice satu hari satu juice kalau keberatan one day setengah juice masih keberatan one day seperempat juice keberatan one day one lembar keberatan mati orang Islam model apa Al-Quran itu undang-undang dan petunjuk hidupnya kok enggak pernah dibaca siapa yang ingin berbincang-bincang sama Allah siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah sopawangi pengen omong-omongan karo gusti Allah maka hendaklah dia membaca Al-Quran Bapak-Ibu adik-adik santri dan para jamaah membaca Al-Quran itu berarti omong-omongan sama Allah uang nangis omong-omongan karo gusti Allah yang webat sampai anis omong-omongan karo pak bupati mana wawis gayak aku mau omong-omongan karo pak bupati suwe gayak bisa ngoni barang padahal itu baru omong-omongan sama bupati apalagi bisa omong-omongan sama gubernur tambah gaya apalagi bisa omong-omongan sama presiden tambah gaya ini enggak cuma presiden langsung omong-omongan sama Allah perlu diketahui bahwa ibu para jamaah orang yang sering omong-omongan itu berarti orang dekat orang dalam yang paling sering omong-omongan sama pak bupati pasti dia orang dekat pak bupati pasti orang dalam yang paling sering omong-omongan sama pak presiden pasti dia orang dekat pak presiden orang dalam makanya orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat nggak usah repot-repot nyari alamat syurga baru bangkit dari alam barja udah dijemput sama panitia syurga dituntur dipimpin diajak menuju ke syurga enak langsung dijemput langsung dijemput dipimpin halo 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 sayang banyak diantara kita yang belum bisa membaca Alqur'an baru bisa membunyikan saja baru bisa membunyikan tapi belum bisa membaca apa bedanya membunyikan dengan membaca jaman sekalian kalau membunyikan itu membunyikan tapi kalau membaca itu ya membaca beda membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan namanya membunyikan pemahaman itu baru membaca selama ini penjeningan kalau ke Alqur'an itu sudah betul-betul bisa paham paham atau belum paham 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 berarti hati berarti kata tersebut 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 milik merah sinarilah rumah-rumahmu keluarga mu dengan sholat-sholat sunnah dan dengan bacaan Al-Quran penghulunya sampe grogi gaya ngadu penghulunya ngadu jas melindi kalungan tasbih penghulunya grogi wah itu santri pengepangan di teko nih mas ini nanti maharinya apa mas penghulunya penghulunya kaget itu santri kong penghantemen grogi penghulunya akhirnya di tangkong nih kalau pak penghulunya dulu modenya dimana mas ini gua penghulunya ngaji pula penghulunya orang tahu ngaji buat mas kawin yang Quran yang pengen omah keluargane barokah sering go sholat sunnah sering go mojo Al-Quran dan 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 Terima kasih.